Saat ini, trip wisata luar angkasa makin banyak peminatnya. Hal ini terlihat dari laporan Virgin Galactic yang mendapat banyak pesanan tiket setelah membuka kembali penjualan tiket pada Agustus lalu. Perusahaan mengatakan bahwa ada 100 orang membeli tiket yang harganya jauh lebih mahal untuk terbang bersama pesawat luar angkasa suborbital miliknya. Itu berarti saat ini perusahaan memiliki 700 pemegang tiket untuk perjalanan wisata cepat ke luar angkasa. Jumlah ini masih kurang sekitar 300 dari seribu tiket yang ditargetkan Virgin Galactic untuk bisa dijual sebelum memulai penerbangan komersial kendaraannya. Meskipun Virgin Galactic masih memiliki lebih banyak tiket yang ingin dijual, perusahaan mengatakan penjualan tambahan dari kuartal ini lebih baik dari yang diharapkan. Kami menjual tiket lebih cepat dari yang kami rencanakan, kata Michael Cole-Glazier, CEO Virgin Galactic, saat presentasi tentang pendapatan kuartal ketiga perusahaan, dikutip dari The Verge, Selasa, tanggal 9 November 2021. Strategi penetapan harga yang kami umumkan pada kuartal terakhir telah diterima dengan baik. Tiket ditawarkan kepada orang yang telah memberikan deposit seribu dolar Amerika Serikat yang dapat dikembalikan. Awal tahun depan, perusahaan akan membuka penjualan tiket lebih luas kepada masyarakat yang ingin mengetahui informasi penerbangan pariwisata Antariksa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!